Saat orang tua jengkel dan kesal, lalu mengucapkan kata-kata buruk terhadap anaknya, termasuk doa yang akan dikabulkan Allah SWT. Solat duha berjamaah, apakah memang dibenarkan dalam syariat agama? Fenomena orang beribadah karena motif mendapatkan keuntungan dunia, apakah ibadah seperti ini diterima Allah SWT? Banyak orang meyakini wanita yang sudah lansia tak perlu lagi mengenakan jilbab. Apakah hal ini dibenarkan dalam syariat agama? Fenomena orang kesurupan hampir mirip dengan halusinasi dan fakta bahwa penghuni neraka itu bertubuh sangat besar. Mengapa demikian? Semua ini akan menjadi sajian kami dalam etalase khazana hari ini. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazana, Ensiklopedi Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazana, kita tentu sudah tidak asing lagi dengan keyakinan di masyarakat bahwa doa orang tua itu mudah dikabulkan. Maka orang yang durhaka pada orang tua diakini banyak orang akan mendapat azab langsung dari Allah. Akan tetapi bagaimana jika karena cengkel atau tidak karena ulah anak lalu terlontar kata-kata tidak baik pada anak misalnya dengan menyebut, Nanti kamu kualat? Apakah kata-kata yang terlontar dari mulut orang tua seperti ini bisa menjadi doa sehingga dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala? Doa orang tua untuk anaknya adalah salah satu doa yang mustajab atau sangat besar peluang untuk dikabulkan meskipun itu doa keburukan. Abu Hurairah menuturkan Rasulullah s.a.w. bersabda, Ada tiga jenis doa yang mustajab terkabul, tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang bizwalimi, doa orang yang bepergian, dan doa kejelekan kedua orang tua kepada anaknya. Hadith riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Akan tetapi Imam Al-Munawi dalam kitabnya Fayudul Khadir menjelaskan hadith ini bahwa, Doa buruk yang diucapkan orang tua untuk anaknya akan mustajab dan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala jika anaknya tersebut kefir atau durhaka, Yang sangat susah untuk diharapkan kesadarannya. Maka ucapan atau doa buruk yang diucapkan orang tua kepada anak yang tidak durhaka, Boleh jadi tidak termasuk kategori doa mustajab yang dikabulkan. Sedangkan jika doa buruk tersebut tidak sengaja, atau hanya muncul dari rasa kesal, jengkel, dan marah, Sementara sang anak sendiri sebenarnya tidak layak didoakan seperti itu, Maka insya Allah doa keburukan seperti ini tidak dikabulkan. Allah ta'ala berfirman, Dan kalau sekiranya Allah menyegerahkan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerahkan kebaikan, Pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimangan di dalam kesesatan mereka. Al-Quran Surah Yunus Ayat 11 Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut berbicara tentang betapa sabar dan sayangnya Allah terhadap manusia. Dan kasih sayang itu diwujudkan dalam bentuk tidak segera mengabulkan doa keburukan yang mereka ucapkan, Seperti halnya Allah mengabulkan doa kebaikan bagi mereka. Apalagi jika doa keburukan tersebut diucapkan dalam keadaan marah dan tidak dimaksudkan seperti itu. Maka dengan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa seperti itu. Perlu dicatat meskipun doa tersebut bisa saja dikabulkan, Tapi bukan berarti doa seperti itu diizinkan. Karena sebetulnya Allah tidak menginginkan hal-hal buruk terjadi pada hambanya. Rasulullah s.a.w. bersabda, Jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Jangan sampai kalian berdoa bertepatan dengan waktu yang mustajab. Dan Allah mengabulkan doa kalian. Hadith Riwayat Muslim Hal seperti ini pernah terjadi pada Jurej, Seorang laki-laki soleh dari umat terdahulu yang diceritakan oleh Nabi s.a.w. Jurej pernah didoakan oleh ibunya agar keburukan menimpa pada Jurej. Lantaran sang ibu kesal karena Jurej tidak segera memenuhi panggilan ibunya karena sedang sholat. Sampai akhirnya terucap dari mulut ibunya, Semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Jurej, Sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Benar saja, Allah s.w.t mengabulkan doa sang ibu dan Jurej diterpah fitnah, Dipermalukan, di fitnah telah menghamili seorang pelacur. Itulah doa keburukan orang tua terhadap anaknya yang dikabulkan Allah s.w.t. Oleh karena itu, sekalipun jengkel, marah karena ulah sang anak, Orang tua hendaknya tidak mudah mengeluarkan doa keburukan bagi anaknya. Jikapun tak kuasa menahan amarah, Ada baiknya orang tua justru melontarkan kata-kata positif, Biar nanti kamu gede jadi orang soleh atau ungkapan lainnya. Hal ini pernah terjadi pada sosok ulama dan imam besar Masjid Haram di Makkah, Sheikh Sudais. Dulu ketika masih kecil, Sheikh Sudais pernah berulah yang membuat ibunya sangat kesal. Akan tetapi yang terlontar dari mulut ibunya adalah doa kebaikan. Terlontar dari mulut ibunya, Pergilah, semoga Allah menjadikanmu Imam Masjid Al-Haram. Doa yang diucapkan orang tua Sudais kecil tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Sudais yang dikenal nakal masa kecilnya, Kini menjadi imam besar Masjid Al-Haram. Suaranya didengar bukan hanya di Makkah, Melainkan di seluruh dunia. Maka orang tua yang mempunyai kebiasaan mengumpat saat kesal, Karena ulah anak sebaiknya berhati-hati. Jangan sampai mendoakan anak terkena bencana atau keburukan. Hendaknya belajar merubah umpatan dan ucapan buruk, Menjadi ucapan dan doa yang baik. Karena bisa jadi itulah saat di mana Allah mengakulkannya. Dan seorang anak juga hendaknya berbakti dan menghormati kedua orang tuanya. Dan betul-betul menjaga perasaan mereka. Jangan sampai membuat mereka kesal, sakit hati, Sehingga terlontar harapan ataupun doa yang buruk. Wallahu aklam. Pemirsa Kezana Ada fenomena yang dilakukan sebagian masyarakat terkait dengan sholat duha. Ada yang melakukan sholat duha secara berjamaah. Ada juga misalnya beberapa sekolah atau lembaga pendidikan, Menyelenggarakan sholat duha berjamaah, Dengan alasan untuk mendidik dan membiasakan anak didik melakukan sholat duha. Masalahnya, apakah sholat duha berjamaah itu dibenarkan dalam syariat agama? Sholat duha sama seperti sholat sunnah lainnya. Pada prinsipnya memang lebih baik dilakukan sendiri, Sesuai sabda Rasulullah SAW. Tendaklah kalian manusia melaksanakan sholat sunnah di rumah kalian, Karena sebaik-baik sholat adalah sholat seseorang di rumahnya, Kecuali sholat wajib. Hadith Riwayat Bukhari Namun ada pula beberapa sholat sunnah yang justru pelaksanaannya secara berjamaah, Di antaranya sholat eid, sholat birhana, sholat minta hujan, dan sholat tarawih. Meskipun demikian, Juga bukan berarti melaksanakan sholat duha secara berjamaah sesuatu yang dilarang. Nabi SAW juga pernah sholat duha di rumahnya, Kemudian diikuti oleh para sahabat, dan beliau tidak melarang para sahabatnya. Dalam hadith Riwayat Imam Ahmad dari Itban bin Malik, Beliau mengatakan, Bahwa Rasulullah SAW pernah sholat duha di rumahnya, Lalu para sahabat berada di belakang beliau SAW, Lalu mereka mengikuti sholat yang beliau SAW melakukan. Apalagi, jika sholat duha berjamaah tersebut dilakukan untuk tujuan mengajarkan orang lain, Maka tentu saja hal ini boleh dilakukan. Bahkan menurut Imam Ibn Hajar justru lebih baik berjamaah, Karena Nabi SAW dalam hadith tersebut, Juga terdapat unsur pengajaran kepada para sahabatnya. Wallahu'aklam. Pemirsa Hezana Ada orang-orang yang rajin beribadah karena ingin dilancarkan urusan dunianya. Seperti, Diterima bekerja, Lulus dalam ujian, Terhindar dari bahaya, Diperbanyak rezekinya, Dan lain sebagainya. Padahal, Menjalankan agama hendaknya dilakukan dengan tulus, Tanpa pamrih. Lalu bagaimana orang yang beribadah dengan pamrih duniawi seperti itu? Apakah praktek ibadah dengan motif duniawi seperti itu dibenarkan dalam syariat agama? Ibadah memang harusnya dilakukan dengan ikhlas atau murni karena Allah. Tidak ada maksud lain. Allah Ta'ala berfirman, Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, Dalam menjalankan agama yang lurus. Dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Namun dalam berbagai ayat dan hadith, Allah atau Rasulnya juga menjanjikan manfaat-manfaat duniawi Yang akan didapat seseorang jika melaksanakan ibadah tertentu. Misalnya solat yang mendatangkan ketenangan. Sedekah bisa menolak bala. Begitu juga dengan haji yang banyak manfaat yang bisa mereka peroleh. Di antaranya adalah manfaat dari hewan kurban. Allah Ta'ala berfirman. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka. Berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya. Dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 28. Para ulama menjelaskan bahwa niat-niat duniawi yang memang Allah dan Rasulnya janjikan. Tidak merusak niat ikhlas. Selama yang menjadi niat atau tujuan utamanya adalah ikhlas karena Allah. Hal ini juga didasarkan pada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Allah mengizinkan orang yang melaksanakan ibadah haji sambil berbisnis. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Ayat ini turun sebagai respon atas kekhawatiran kaum muslimin terhadap aktivitas bisnis yang biasa mereka lakukan di musim haji pada tahun-tahun sebelum haji wadah. Diriwetkan oleh Abu Daud dari Abu Umamah Al-Tamini, ia berkata kepada Ibnu Umar. Sesungguhnya aku ini seorang pengusaha. Aku menyewakan kendaraan dalam keadaan melaksanakan haji. Ada orang mengatakan kepada saya bahwa saya ini tidak mendapat ibadah haji. Maka Ibnu Umar berkata, Tidakkah engkau berihram dan bertalbiah melakukan tawaf dan bertolak dari Arafah dan melontar jumrah? Aku menjawab, Ya, aku melakukan semua itu. Ibnu Umar berkata, Kalau begitu engkau mendapat ibadah haji. Pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, seraya bertanya seperti yang engkau tanyakan kepadaku. Maka beliau diam hingga turunlah ayat. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang itu dan membacakan ayat tersebut lalu berkata, Engkau mendapat ibadah haji. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Al-Mahrahi mengatakan, Tidak apa dan tidak ada dosa di dalam mencari nafkah pada hari-hari menjalankan haji. Asal bukan tujuan pokok, karena mencari nafkah yang halal dengan niat baik, serta memperhatikan bahwa itu adalah karunia Allah juga merupakan ibadah. Tapi meskipun begitu, tetap yang terbaik adalah meniatkan semuanya, hanya karena Allah tanpa niat-niat duniawi lainnya. Berbeda halnya jika yang menjadi tujuan utama adalah sanjungan orang lain, maka perbuatan seperti ini bisa jatuh ke dalam ria. Atau yang menjadi tujuan utama bukan lagi Allah Azza wa Jalla, tapi manfaat-manfaat duniawi. Maka dalam kondisi ini, seseorang bisa terjebak menjadi hamba dunia. Rasulullah s.a.w. memperingatkan dalam sabdanya, celakalah wahai budak dirham, celakalah wahai budak dinar, celakalah wahai budak kotifah, pakaian, celakalah wahai budak khamiswa, pakaian. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi ancaman bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dunia sebagai ambisi utamanya dan tujuan pertamanya. Mereka disebut sebagai hamba atau budak dinar dan dirham. Dinar dan dirham merupakan simbol uang. Wallahuaklam. Pemirsa Khazanah. Sebagian kalangan menganggap wanita lansia tidak lagi berkewajiban menutup aurat karena tidak lagi menarik dan menimbulkan syahwat. Apakah benar demikian? Dan apa makna firman Allah dalam surat An-Nur ayat 60? Ada pun sebagian wanita yang tidak beranak lagi yang tidak mengharapkan kawin lagi, maka tak ada dosa bagi mereka jika mereka menanggalkan pakaian tanpa menampakkan perhiasan mereka. Al-Quran surat An-Nur ayat 60. Lalu apakah waria dapat masuk kategori orang yang tidak memiliki ketertarikan terhadap wanita, di mana para wanita tidak wajib menutup aurat di hadapan mereka, seperti halnya di hadapan pria yang bukan mahram? Aurat wanita yang sudah lansia memang berbeda dengan wanita lainnya. Mereka mendapatkan keringanan dalam hal menutup aurat. Teks Al-Quran sendiri tidak memberi batasan tentang usia lansia. Tapi para ulama memberikan beberapa kriteria kapan seseorang bisa disebut lansia, yang mendapatkan keringanan menanggalkan hijabnya. Pertama, wanita yang sudah tidak menarik lagi bagi lawan jenis, sehingga tidak ada keinginan dari lawan jenis untuk menjadikannya istri. Dan kriteria yang berikutnya, wanita tersebut juga sudah tidak memiliki lagi keinginan untuk menikah. Keringanan seperti apa yang didapat oleh wanita lansia seperti itu? Perlu dipahami dulu apa yang dimaksud kalimat Al-Quran menanggalkan pakaian. Pakaian apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam hal ini, para ulama memang berbeda pendapat dalam memahaminya. Pendapat pertama yang dimaksud pakaian yang boleh ditanggalkan adalah semacam pakaian luar, yang biasanya dipakai oleh wanita-wanita saat itu. Seperti jilbab yang menutupi seluruh tubuh, atau kena yang menutupi seluruh kepala. Fungsi pakaian luar ini bukan untuk menutup, tapi lebih kepada fungsi tambahan jika pakaian yang dikenakan tipis atau membentuk tubuh. Sehingga jika pakaian luar ini dilepaskan, aurat wanita tetap masih tertutup, yang terbuka biasanya hanya wajah dan telapak tangan. Jadi berdasarkan pendapat ini sebetulnya, tidak ada bedanya antara aurat lansia dengan wanita lainnya. Yang membedakan hanyalah keringanan menanggalkan pakaian luar. Pendapat lain, pakaian yang dimaksud adalah khimar, atau kerudung yang menutupi kepala. Sehingga jika kerudung ditanggalkan, otomatis rambut akan terlihat. Berdasarkan pendapat ini juga, wanita yang sudah lansia diperkenankan untuk tidak menutupi bagian-bagian tubuh yang biasanya tampak ketika seseorang di rumah. Seperti leher, lengan, lutut, dan telinga. Dengan syarat, hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menarik lawan jenis. Nampaknya inilah pendapat yang lebih kuat karena inilah yang dimaksud dengan keringanan. Selain wanita yang sudah lanjut usia, keringanan untuk tidak menutup aurat bagi wanita juga berlaku di hadapan pria yang tidak mempunyai syahwat terhadap wanita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 31 ketika menjelaskan orang-orang yang menjadi mahrum dari seorang wanita. Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Al-Quran surat An-Nur ayat 31 Lalu siapa yang dimaksud dengan pria yang tidak memiliki syahwat itu? Ada ulama yang mengatakan ia adalah seorang yang idiot yang tidak punya hasrat terhadap wanita. Ada juga ulama yang mengatakan mereka adalah pria yang sudah dikebiri sehingga juga hilang syahwatnya. Melihat redaksi ayat tersebut kata kuncinya adalah pria yang tidak memiliki hasrat terhadap wanita. Lalu apakah termasuk dalam hal ini waria? Tentu saja waria yang dimaksud dalam hal ini adalah waria yang alami. Mereka memang berjenis kelamin pria tapi kebiasaan dan perilakunya seperti wanita, cara perbicaranya, cara bertindaknya, dan lain sebagainya. Mereka bisa saja termasuk dalam mahram. Artinya wanita boleh membuka hijabnya di depannya dengan syarat waria itu tidak memiliki hasrat terhadap wanita dan juga tidak memiliki keinginan untuk menceritakan gambaran wanita yang dilihatnya. Tapi jika waria ini ternyata juga memiliki ketertarikan terhadap wanita atau berpotensi untuk menceritakan tentang apa yang dilihatnya, maka hukumnya disamakan dengan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dulu ada seorang waria biasa masuk menemui istri-istri Nabi SAW karena mereka menduga waria termasuk dalam kategori pria yang tidak memiliki syahwat terhadap wanita. Hingga suatu ketika Nabi SAW masuk rumah. Sedangkan waria ini bersama istri Nabi SAW sedang bercerita tentang seorang wanita dengan mengatakan, wanita itu bila menghadap ke depan dengan empat dan bila membelakang dengan gelapan. Mendengar ucapan seperti itu, Nabi SAW bersabda, Aku semula mengira, orang ini tidak tahu tentang wanita hingga aku mendengar hal seperti tadi. Mulai saat ini ia tidak boleh lagi masuk menemui kalian. Aisyah berkata, para istri Nabi pun berhijab darinya. Hadis Riwayat Bukhari Sebelumnya, Nabi SAW membiarkan waria tersebut karena ia menyangka mereka tidak tertarik membahas wanita sedikitpun. Akan tetapi ternyata mereka juga mengerti tentang tubuh wanita. Beliau pun kemudian melarang waria tersebut untuk berkumpul dengan istri-istri beliau SAW. Itulah hukum aurat wanita di hadapan waria secara fiqih. Sebagian ulama memang menjadikan mereka seperti mahrum laki-laki, di mana wanita boleh membuka auratnya yang terbiasa terlihat seperti rambut, leher, lengan, betis. Dengan syarat, mereka memang betul-betul tidak memiliki hasrat terhadap wanita. Akan tetapi mengingat banyaknya waria di masa kini yang sebetulnya tidak alami, maka mereka sebaiknya diposisikan sebagai bukan mahrum sehingga wanita sebaiknya tetap berhijab di hadapan mereka kecuali terbukti sebaliknya. Wallahuaklan. Pemirsa Di neraka para penghuni-nya bertubuh sangat besar. Mengapa demikian? Jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah Orang yang kesurupan terkadang suka berbicara sendiri, bereaksi tanpa ada rangsangan eksternal seperti melihat orang lain yang tidak ada atau mendengar suara-suara yang tidak nyata dan gejala-gejala lainnya yang mirip seperti orang yang sedang berhalusinasi. Sedangkan halusinasi termasuk ke dalam salah satu gangguan jiwa di mana seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Lalu apakah ada kaitannya antara gangguan jin dan halusinasi? Dan bagaimana cara membedakan antara gangguan jin dan halusinasi? Para ulama menjelaskan bahwa penyakit jiwa dan kesurupan itu adalah dua hal yang berbeda. Meskipun gejala-gejalanya tampak sama. Penderita kesurupan terkadang menjadi murung tanpa sebab. Sedih berkepanjangan atau selalu diliputi kecemasan. Gejala ini mirip seperti orang terkena depresi atau gejala lainnya seperti orang yang sedang berhalusinasi. Selain itu antara kesurupan dan penyakit jiwa juga memiliki keterkaitan yang cukup erat. Sebab kondisi kesurupan bisa menjadi pemicu terjadinya penyakit jiwa. Karena terjadinya perubahan yang drastis pada jiwa dan fisik si penderita. Dan sebaliknya penyakit jiwa juga bisa menjadi pintu masuk setan untuk menguasai jiwa seseorang. Karena orang yang sedang sakit jiwa memiliki pertahanan diri yang lemah sehingga mudah ditembus balai jin. Berarti orang yang terkena gejala seperti penyakit jiwa seperti halusinasi, depresi, skizofrenia dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, gangguan kejiwaan murni. Kedua, kesurupan murni. Dan ketiga, kombinasi antara kesurupan dan gangguan jiwa. Gejala-gejala penyakit jiwa juga bisa kita temukan isyaratnya di dalam beberapa firman Allah Ta'ala di antaranya. Allah menceritakan bahwa salah satu cara setan menyesatkan manusia adalah dengan membangkitkan angan-angan kosong. Proses ini memiliki kemiripan dengan gejala halusinasi dan penyakit jiwa lainnya. Dalam surat An-Nas, Allah Ta'ala juga berfirman, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia, yang membisikan keburukan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Al-Quran surat An-Nas, ayat 4 hingga 6. Ayat ini menceritakan salah satu sifat setan yang biasa bersembunyi. Ibnu Ashur dalam tafsirnya menjelaskan bahwa disebut demikian karena ia biasa berhubungan dengan akal manusia tanpa disadari oleh manusia. Oleh sebab itu, orang yang kesurupan, seluruh kesadarannya diambil alih oleh bangsa jin yang menguasainya. Ia berbicara, bertindak, dan melakukan segala sesuatu menurut kehendak jin yang menguasainya. Ia tidak tahu semua yang diucapkan dan dilakukan tubuhnya ketika kesurupan itu. Kadangkala orang yang kesurupan itu tenaganya bisa berlipat ganda dari biasanya. Orang yang kesurupan seringkali bisa bicara dengan bahasa yang tidak dikenalnya ketika sadar. Padahal yang bersangkutan dalam keadaan sadar tidak menguasai bahasa tersebut. Berdasarkan beberapa referensi dan juga pengalaman orang yang menggeluti dunia rupiah, maka untuk membedakan gangguan kesurupan dan penyakit jiwa dapat dideteksi dengan beberapa cara. Orang yang kesurupan biasanya bereaksi dan menghindar ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan kalimat zikir lainnya. Karena memang tabiat setan memang takut dengan ayat-ayat Allah. Bahkan setan tidak berani mendekati rumah yang disitu dibacakan Al-Quran. Ketika muazzin mengumandangkan azan pun setan dan jin akan lari sejauh-jauhnya. Sedangkan orang dengan gangguan jiwa saja biasanya tidak bereaksi terhadap bacaan ayat-ayat rupiah. Dari cara penangannya akan mudah diketahui sebenarnya orang itu tengah kesurupan atau mengalami depresi atau gangguan jiwa. Proses pengobatan untuk penderita kesurupan bisa saja berlangsung sangat cepat bahkan terkadang cukup dengan sekali rupiah saja. Berbeda dengan penanganan orang yang terkena gangguan jiwa terapinya bisa lama bahkan terkadang susah untuk disembuhkan secara total. Penderita kesurupan terkadang tampak seperti orang yang sadar tapi dengan karakter yang sama sekali berbeda. Kadang ia juga berbicara dengan bahasa yang sama sekali tidak pernah ia dengar karena dalam hal ini kesadarannya telah diambil alih oleh Jin. Hal ini berbeda dengan gangguan jiwa kesadarannya masih menjadi miliknya akan tetapi karena terdapat gangguan pada saraf tertentu sehingga menimbulkan gangguan pada reaksinya. Wallahu'alam Pemirsa Menurut informasi dari Rasulullah SAW bahwa tubuh penghuni neraka akan menjadi sangat besar di dalam neraka. Di antara mereka ada yang datang di hadapan Allah SWT dengan kemaksiatan dan dosa-dosa besar yang telah mereka lakukan dan juga ada yang datang ke hadapan Allah karena kezaliman, kejahatan, durhaka kepada kedua orang tua dan dosa-dosa besar lainnya serta ada pula mereka yang kafir kepada Allah SWT dan Nabi-Nabinya. Pada waktu penghuni neraka masuk ke dalamnya ukuran badan mereka besar sekali tetapi bagaimana bentuknya tidak ada yang bisa memahaminya kecuali Allah sebagai pencipta mereka. Menurut Nabi SAW jarak antara kedua bahu orang kafir yang masuk neraka adalah tiga hari perjalanan seorang penunggang cepat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda geraham orang kafir itu atau gigi taring atasnya sama besarnya dengan bukit uhud dan tebal kulitnya sama dengan tiga hari perjalanan. Hadith Riwayat Muslim Keterangan lebih rinci disampaikan Rasul SAW melalui riwayat Abu Hurairah. Kulit orang kafir itu 42 hasta tebalnya gerahamnya sebesar uhud sedangkan ruangan yang diperlukannya sama dengan jarak antara Mekah dan Madinah. Hadith Riwayat Tirmizi Tinggi gunung uhud di Madinah setinggi 350 meter. Jika salah satu gigi gerahamnya saja sebesar itu kita bisa bayangkan bagaimana besar mulutnya. Penambahan ukuran badan orang-orang kafir di neraka dimaksudkan agar menambah azab dan siksaan yang akan mereka terima nanti. An-Nawawi menjelaskan Semua ini dimaksudkan untuk memperbesar penderitaan dan semua ini bisa saja dilakukan Allah SWT. Kita harus mempercayainya karena Rasulullah sendiri yang menginformasikan hal itu kepada kita. Informasi yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata neraka juga bisa berkeluh kesah kepada Allah SWT. Kabar ini diriwayatkan kumpulan hadith-hadith sahih bahwa Abu Hurairah mengatakan neraka mengadu kepada Tuhannya dan berkata Oh Tuhanku, sebagian dariku telah menghabiskan sebagian yang lain. Allah lalu mengizinkannya mengembuskan nafas dua kali sekali dalam musim dingin dan sekali dalam musim panas. Itulah sebabnya mengapa udara sangat dingin pada musim dingin dan sangat panas pada musim panas. Bagaimana mungkin hembusan neraka itu bisa mempengaruhi suhu di dunia? Informasi ini memang terdengar janggal dan menggelikan. Tapi begitulah sumber-sumber yang dapat dipercaya telah mencatat kenyataan ini. Fakta ini diperkuat oleh riwayat Bukhari dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda Tunda sholatmu sampai udara terasa sejuk karena udara yang panas itu berasal dari neraka. Hadith riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi Wallahu'a'lam Dah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbul'anamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.